Setelah sempat jatuh sakit beberapa waktu lalu, tubuh Ruben Onsu kini memang terlihat semakin kurus. Namun ketika ditanyakan perihal masalah tersebut, Ruben mengaku bahwa ia tidak bisa meningkatkan bobot tubuhnya secara drastis lantaran ia sedang menjaga pola makan. Banyak orang kan dulu beli kurus, gemuk salah, ini salah, jadi gini nih, ini saya sedikit klarifikasi ya. Proses saya ini kan kekurangan protein kemarin ini, dan kemarin ini saya bermasalah juga dengan gizi. Sekarang minum susu, makan telur, sembilan butir setiap hari. Untuk membalikkan proteinnya dulu, tapi butih telurnya aja. Oh ikan wajib, nah sementara ini gue tuh bermasalah, gue gak suka ikan. Nah gue itu bermasalah, gue gak begitu nyari daging orangnya. Apalagi sayur, ya jadi gue sayur, makan mie ayam, hijau-hijauhnya mesti digeser. Sementara gue harus makan sayur-sayuran hijau, gitu. Dan gue kan bukan pola hidup orang kaya ya, yang pagi-pagi melek, buah-buahan, gue kan gak nasi. Kita kan mohonnya ngeleboknya langsung yang kenyang kan. Ternyata polanya itu kan gue gak boleh dikagetin. Gue sama, ini lu kurusan, ya deh udah deh terserah lu deh. Secara timbangan sebenarnya udah naik, cuman kan orang suka copy paste ya. Ya kan, lu kurus-kurus, ini kurus-kurus. Dalam hati gue, masa gue setiap nimbang mesti gue posting sih, gue mesti gue posting. Ya kan, orang nimbang naik itu kan gak langsung 3 kilo, ya kan. Orang kan naiknya berapa gram, berapa gram. Gue keluar dari rumah sakit aja baru sebulan. Dibanding mempermasalahkan berat badannya, kesehatan justru diakui menjadi prioritas utama Ruben saat ini. Dan beruntungnya, kesehatan Ruben kini diakui sudah berangsur membaik. Saya itu sebulan sekali masih kontrol ke dokter. Dokter itu lagi periksa saya satu persatu. Syukurnya kan harus diperiksa apakah ada bermasalah dengan kanser, ada bermasalah dengan ini, dengan ini. Syukurnya semuanya negatif, ya. Jadi, cuman memang saya ini bermasalah dengan protein dan gizi makanan yang dimakan. Gizi makanan yang dimakan oleh saya ini semakin banyak pantangannya. Jadi, makanya gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Dan selama ini saya gak dibatasi jam kerjanya sama dokter. Tadi malam juga habis dari dokter, semuanya membaik.